PANCASILA Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Suatu perayaan atas gagalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Peristiwa ini juga menewaskan 7 Jenderal Tentara Nasional Indonesia yang dibuang ke lubang buaya Jakarta Timur. Saat itu, PKI membentuk Dewan Jenderal yang dipimpin Letkol Untung yang berusaha mengambil alih kekuasaan secara paksa dari pemerintahan Soekarno. Atas ketegasan TNI bersama sejumlah ormas keagamaan, kudeta ini berhasil dipatahkan. Sejak itu, PKI dan organisasi afiliasinya dinyatakan terlarang dan banyak pentolannya yang dijebloskan ke penjara. Terlepas dari kontroversi yang menyertai tragedi 1965 ini, khususnya yang menyangkut dalang dibalik pemberontakan tersebut, peristiwa ini merupakan sejarah kelam bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak hanya pertarungan di tingkat elit politik nasional, tapi juga ada pertentangan ideologis. Soeharto yang berhasil menguasai keadaan, akhirnya menggantikan Soekarno menjadi Presiden RI yang kedua. Memulai rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Di bawah rezim Orde Baru inilah, gerakan komunisme dibabat habis, meski kadang berlebihan dengan menunding gerakan demokrasi sebagai kelompok komunis. Situasi politik berubah pasca lengsernya Presiden Soeharto oleh gerakan mahasiswa tahun 1998. Era reformasi telah menguatkan sistem liberalisme ekonomi dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia mengalami beberapa kali aman demen. Generasi muda sekarang pun sudah banyak yang melupakan peristiwa G30 SPKI seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang membuat bacaan dan pilihan politik mereka semakin bebas. Munculnya berbagai versi tentang dalang di balik peristiwa 1965 pun membingungkan mereka. Karena itulah, sejumlah tokoh nasional mengingatkan kembali pentingnya memaknai peringatan G30 SPKI ini bagi bangsa Indonesia. Buat generasi seperti saya ini yang merasakan untuk generasi-generasi yang lebih senang merasakan bagaimana kejamanan TKI ini bagaimana dia berontak. Kemudian yang kedua, harapan kita bahwa sejarah ini tidak dilumatkan oleh generasi menerus supaya mereka tahu bahwa TKI ini sudah berulang kali dia mencoba melakukan pemberontakan yang ingin merubah negara Republik Indonesia yang dibangun dan didirikan oleh Ponding Bades. Mereka melakukan pemberontakan dengan bukan hanya sekadar berontak tetapi dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan terutama penguntungan kepada umat Islam penguntungan kepada rakyat yang dilakukan secara kejam. Jadi perlu diketahui oleh generasi penerus bahwa TKI itu terbetul sudah berkhianat. Mungkin tahun 26 itu masih dalam jajahan Melanda ya tapi kan disitu sudah ada apa namanya istilahnya pertentangan kelasnya mereka berjuang. Tapi tahun 1948 di Madiun mereka berhasil mendirikan namanya Republik Soviet Indonesia. di tengah Republik Indonesia itu sudah ada. Jadi di Madiun itu di Madiun dia buat seperti itu. Dan sebelum istiwa Madiun itu mereka sudah melakukan pemberontakan-pemberontakan di wilayah-wilayah Jawa Timur di Mangetan di daerah sekitar situ lah. Banyak kejadian juga di istiwa tiga daerah. Jadi mereka apa namanya di tengah kita sedang berjuang melawan Melanda sehingga apis mereka menyarik dan menyelukum akhirnya ya pemberontakan saya sudah terjumpas. Tapi PKI-nya dia dibubarkan sehingga dia bisa berlanjut membangun kekuatan lagi sampai pemberontakan yang kedua tahun 65 dan itu pun setelah sebetulnya setelah di apa namanya PKI-nya dibubarkan dengan TAP MRS tetapi mereka masih berontak peristiwa melitar selatan tahun 66 sampai tahun 68 jadi saya kira di tengah situasi seperti ini ini generasi penerus harus betul-betul mengetahui bahwa komunis itu telah berkhianat mencoba mengganti republik kita dengan komunis secara resmi pemerintah Indonesia sudah melarang ideologi komunis termasuk menyebarluaskan ide-ide Marxisme dan Leninisme melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 begitu juga secara organisasi PKI sudah tidak ada lagi Partai Rakyat Demokratik yang pada zaman Orde Baru ditunding sebagai kelompok komunis pun sudah mengganti garis politik ideologinya dengan Pancasila sejumlah aktivis yang pernah melengsarkan Soeharto yang ditunding komunis pun kini sudah bergabung dengan partai-partai politik yang diakui negara tak heran jika ideologi komunisme saat ini dianggap bukan sebagai ancaman lagi bagi bangsa Indonesia namun beberapa tokoh menilai ancaman ideologi komunisme ini tetap belum berakhir di tanah air komunis ini tetap menjadi ancaman atau bahaya latihan bagi pekerja kita memang kenapa begitu karena memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan tentang pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh-tokoh kader PKI yang sudah mati ataupun yang ada sekarang dari situ beri indikasi bahwa PKI itu akan selalu bangkit kembali saat ini memang dia tiarap pura-pura mati nanti begitu pas waktu ada yang baik maka dia akan muncul kembali itu kira-kira seperti itu contoh pesan dari Judisman tokoh PKI yang mengganti ID pada tahun 65 itu dia menyatakan begini jika saya sudah mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya tidak tidak sama sekali walaupun PKI sekarang sudah berkeping-keping saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara dan dalam proses sejarah nantinya akan tumbuh kembali sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh Jawa itu pesan Sudisman ini dipegang oleh kader-kader PKI dulu sampai sekarang dari sini kelihatan bahwa akan tumbuh kembali akan bangkit kembali sejumlah tokoh pernah mengingatkan bangkitnya kembali komunisme indikasinya antara lain adalah dengan disetujuinya pembahasan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila di badan legislasi DPR RI yang dianggap ingin menggeser ideologi Pancasila dengan versi komunis meski akhirnya pemerintah Jokowi dan Parlemen sepakat menggantinya dengan RUU tentang badan pembinaan ideologi Pancasila RUU HIP ini sempat diprotes oleh sejumlah kelompok Islam karena tidak memasukkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan komunisme sebagai rujukan namun selama ini kekhawatiran para tokoh yang anti-komunis dianggap mengada-ngada apalagi isu komunisme selalu muncul saat menjelang pemilu sehingga terkesan menyerang salah satu partai atau calon presiden beberapa tokoh yang konsisten menentang komunisme bahkan sempat dianggap anti-pemerintah bahkan ada yang diproses secara hukum seperti yang dialami oleh MyGen TNI Purnawirawan Kiflan Zen yang dituduh makar dan menyebarkan berita bohong Nah inilah saya bilang karena mereka mengambil kesempatan setelah reformasi apalagi naiknya pemerintahan Jokowi mereka berusaha masuk di dalamnya karena mayoritas kan didukung pemerintahan ini adalah mayoritas dikendalikan oleh Partai Demokrasi Indonesia PDP jadi dengan demikian kelihatan sekali mereka masuk begas-begas WKI anak-anak PKI kenapa? buktinya Repka Cip Taning ucap-ucap nanti bagaimana dia ketidaksenangan terhadap yang agama kemudian bagaimana bawang wari kemudian bagaimana Partai Rakyat Demokrasi Budeman Sejati terang-terangan mereka anti terhadap agama kemudian juga bagaimana mereka akan mengharuskan super semar atau suatu kehabusan Ektab MPRS tentang penghabusan ideologi komunis dan tidak boleh hidup di Indonesia dan termasuk Partai Komunis mereka akan hidupkan kembali ini sudah kelihatan jelas terang-terangan mereka mendompleng jadi kita untuk itu berbahaya karena Partai PDIP sendiri kerjasama dengan Partai Komunis Cina untuk pengkaderan untuk pengkaderan bagaimana cara untuk memerintah sentralistis diktator makanya kelihatan sekali semua pemerintah sekarang ini kita lihat bahwa sudah cenderung untuk sifatnya hegemonik terhadap demokrasi kemudian mereka tidak memulis sedikit-sedikit yang salah ditangkap termasuk saya sampai sekarang ini dan banyak rekayasa-rekayasa untuk bisa supaya ini tampil walaupun bau-bau komunis sudah kelihatan karena kelihatan terus terang dan apalagi kerjasamanya dengan Cina kemudian bagaimana Lut Panjaitan dia ngomong di UI kan dia ngomong bahwa Cina itu dia bisa maju ya karena Partai Komunis Cina karena sentralistis karena diktator jadi akhirnya sebagai contoh itu bahwa Partai Komunis Cina yang bisa membangun rakyat Cina yang berpindemikian banyak bisa dibangun dan kemudian bisa karena sentralistis diktator hegemonik jadi kira-kiranya dia memuji Partai Komunis Cina Lut Panjaitan ini baru-baru ini di UG kemudian tahun 2006 sekitar bulan-bulan Juni itu ada seminar di area Duta yaitu mengenai masalah Partai Komunis Cina dan kemudian ada permintaan maaf kepada keturunannya dan kemudian akan rehabilitasi terhadap mereka itu siapa yang waktu menko polukan ini siapa? Lut Panjaitan fasilitator di area Duta maka kemudian oleh persatuan penangkatan diimbangi yaitu di satu Balai Balai Kartini ada lagi seminar bahwa bahaya Komunis itu jangan kita mengikuti irama Komunis mereka demikian gigih di dalam di dalam pertemuan di area Duta gigih benar mereka menyata mereka tidak salah yang salah adalah partai-partai yang beraliran Islam yang salah adalah pemerintah yang salah adalah Suharto segala macam kelihatan militan mereka jadi Komunis ini militan sekali sampai sekarang tetap juga anak-anak dan keturunnya militan mereka menyatakan diri mereka tidak salah jadi dengan demikian bayang-bayang bahwa ada kejadian Komunis ini mulai bangkit lagi ya pertama kali tahun 2015 karena ada pernyataan dari akan ada permintaan maaf tapi tidak dibacakan lo Jokowi dalam pengantar era PPN 2015 tapi lampirannya saya baca akan ada minta maaf dan kemudian 2016 ada seminar yaitu bahwa untuk rehabilitasi minta supaya direhabilitasi mereka setelah itu mereka karena tidak ada tanggapan karena ada perlawanan dari yang supaya memperankan Pancasila dan jangan Komunis bangkit lagi mereka membuat suatu sidang sidang people tribunal di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia salah dan perintah harus maaf dan dari situ mereka nyata sudah kembali ke Komunis lagi real bukan hantu tapi real di tingkat global pertarungan ideologi komunisme versus kapitalisme sudah berakhir seiring dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur saat ini hanya Tiongkok yang mempertahankan sistem politik komunis meski secara ekonomi sudah berubah menjadi kapitalis bahkan cenderung imperialis meningkatnya anggaran militer Tiongkok setiap tahun membuat Amerika dan sekutunya khawatir dukungan komunis Tiongkok terhadap Korea Utara dan Iran dalam isu denuklirisasi dan provokasi militer Tiongkok di Laut Cina Selatan makin memperkuat ambisi komunis Tiongkok untuk menguasai dunia sekarang komunis Tiongkok bahkan sudah menjadi kekuatan ekonomi dan politik baru di dunia lewat program kemitraan strategis One Belt One Road atau OBOR menghidupkan kembali jalur sutra baru yang melibatkan banyak negara mulai dari Asia Afrika hingga ke Eropa dengan iming-iming investasi dan pendanaan proyek infrastruktur Tiongkok berusaha mempengaruhi negara-negara lain di dunia termasuk Indonesia untuk bergantung dan mendukung kebijakan politik luar negerinya perubahan geopolitik di dunia khususnya kawasan Asia Pasifik inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah tokoh nasional jadi begini kita sudah sepakat bahwa kita politik luar negeri kita adalah non-blok non-blok itu bersikap sama kepada semuanya istilahnya kita itu satu musuh itu kita harus pergi mencari teman sebanyak-banyaknya istilahnya gitu ya kan jadi hal inilah yang harus benar-benar dikembalikan lagi kepada apa yang menjadi komitmen bangsa kita bahwa kita adalah non-blok tidak cenderung kepada satu negara saja tidak cenderung kepada satu negara saja nah kalau kita cenderung satu negara saja maka sudah melanggar konstitusi sebenarnya gitu itu ya jadi kita harus bersikap sama semuanya justru itulah yang membuat kita besar karena kita tidak punya musuh di mana-mana karena memang dalam konstitusi kita dalam pembukaan Indonesia kita ikut bersama-sama dengan negara-negara untuk mewujudkan kedamaian di dunia hubungan Indonesia dengan Tiongkok pernah mengalami pasang surut pada masa Presiden Soekarno hubungan RI sangat dekat dengan Tiongkok bahkan ada julukan Poros Jakarta Peking hubungan kedua negara itu menjadi surut setelah Orde Baru berkuasa rezim Soeharto menganggap Partai Komunis Tiongkok berada di balik pemberontakan PKI tahun 1965 namun sejak Orde Reformasi berkuasa hubungan kedua negara mulai membaik lagi mulai dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang memulihkan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pada 8 Agustus 1990 lalu Presiden Megawati Soekarno Putri yang makin memperkuat hubungan kedua negara itu setelah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani kemitraan strategis dan komprehensif dengan Tiongkok normalisasi hubungan kedua negara dinele penting sehingga hal ini pun dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo selama 9 tahun terakhir Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia total nilai perdagangan kedua negara mencapai 79,4 miliar dolar AS pada tahun 2019 atau naik 10 kali lipat sejak tahun 2000 inisiasi keikutsertaan Indonesia dalam proyek OBOR juga telah ditekan sejak tahun 2017 dalam pertemuan terbaru antara RI Tiongkok pada April 2019 telah disiapkan rancangan Framework Agreement Indonesia yang diwakili oleh Luhut Binsar Panjaitan menawarkan 28 proyek senilai 1,296 triliun rupiah kedekatan RI dengan Beijing dianggap sejumlah kalangan hanya pengharapan palsu meningkatnya investasi pinjaman dan perdagangan dianggap akan menjadi jebakan bagi bangsa Indonesia sejumlah tokoh mengingatkan kepentingan ideologis Partai Komunis Tiongkok ada dibalik kerjasama ekonomi dua negara tersebut ideologi basis kemudian memparuhi keputusan politik ideologi Pancasila kita humanis pasti politik kita humanis kemudian kalau politik kita humanis partai ekonominya ekonomi yang paling tidak bukan ekonomi kapitalis campuran bisa ekonomi BMS dengan kapitalis yang itu namanya kooperasi kalau umpamanya ideologinya komunis kemudian perdagangan dengan Cina investasi Cina masuk enggak ada makan siang yang yang free lah no free our lunch jadi kalau dia kasih pinjaman uang pasti masuk ideologinya Amerika Eropa kasih pinjaman ideologinya masuk ideologi individualis maka terbuka ini hubungan komunikasi kemudian terbuka ya cafe terbuka segala macam narkoba segala macam bagaimanapun pengaruh ideologi akan berpengaruh pada keputusan politik keputusan politik akan berpengaruh kepada keputusan ekonomi jadi kalau ekonomi kita diberi pasti politik kita diarahkan kalau politik diarahkan pasti ekologinya masuk bagaimana itu teori enggak bisa dibantah teori Aristoteles mengenai masalah politik jadi dengan demikian kalau kita terima dukung bantuan ekonomi tidak ada jadi tidak ada no free for lunch tidak ada makan siang yang yang bebas lah ambil aja enggak ada pasti maksudnya makannya kita makan dengan teman ujungnya apa pasti dia minta sesuatu pasti dia minta iya politik kita dikendalikan iya ekonomi kita walaupun kita politik kita bebas aktif tapi bebas aktif kelihatan pejabat sekarang ini kan sangat terang mengaruh kepada kepada Cina walaupun Cina berantem sama Amerika posisi kita kalau kita netral sudah tahu Amerika bahwa kita ikut Cina kalau kita mengatakan bahwa Cina tidak punya hak di Laut Cina Selatan katakan tidak punya hak di Laut Cina cuma tidak punya hak di wilayah kita di Natuna tapi kalau dia mengatakan Cina tidak punya hak selain itu melanggar hukum Amerika sudah nilai oh ini kemana politik Indonesia nah jadi kemudian demikian kalau kita mengatakan bahwa Cina harus menarik diri dari Laut Cina Selatan harus kembali ke hukum internasional berarti posisi kita jelas kita dekat dengan Amerika tapi kalau tidak ada kita menyebutkan begitu tapi kita kan ya bermain berselancar di atas ombak kita sekarang Indonesia tidak tegas tidak tegas ya di situ makanya kita tidak berani Indonesia tegas kenapa investasi Cina di sini sudah banyak dia tidak terima impor dari ekspor kita kita ke Cina ditutup berapa persen sekarang kan sudah 26 persen ekspor kita ke Cina kalau dia tidak boleh terima habis ekonomi kita kan berbahaya nah jadi dengan demikian sedikit demi sedikit pinjaman itu sangat berbahaya tapi kita tidak ada tidak ada no choice sulit kita untuk menjadi negara bebas aktif maka hati-hatilah pemimpin kita jangan terjebak dengan pinjaman-pinjaman ya pinjaman ekonomi pinjaman ini seolah-olah bagus udahlah jangan percaya sama komunis jangan percaya udah 26 kita ngalami walaupun dia melawan Belanda tapi yang dibunuh para ulama kemudian 65 dibunuh para ulama bukan saja ulama pedinda Bali juga dihancurkan 65 itu tentara dibunuhin jadi tidak ada jadi tiga kali pengalaman 48 juga kita sama ya tentara ya polisi ya ulama ya dibunuhi sama komunis pengalaman tiga kali masa kita mau ulangin lagi kemudian sejui Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton